Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok affiliate lagi guys Nih, jadi aku nemu komentar yang kayaknya tuh bakalan bermanfaat banget gitu loh Kalau misalkan aku share kayak gini Kamu tanya apakah di tiktok affiliate kita boleh jual barang random atau cukup satu macam aja Contohnya kalau jual mainan anak harus mainan anak aja Terus seperti peralatan dapur gitu, gak boleh Atau bolehkah mohon dijawab Jadi aku mau jawab pertanyaan dari Kak Yuliana Tapi sebelum itu aku mau kasih tau dulu ke kalian semua Di tiktok itu sebenernya kalau misalkan kalian mau share produk random sekalipun Itu gak akan kena pelanggaran sebenernya guys Jadi maksudnya tuh gak akan kena pelanggaran total Misalnya kalian mempromosikan produknya random Cuman yang jadi permasalahan Akun kalian tuh jadi algoritmanya tuh gak satu kategori Jadi tuh bener-bener kayak random juga Misalnya kan kalau aku contoh nih Aku kan promosinya itu produk fashion Lebih dikhususkan produk fashion Tapi kadang kalau misalkan aku dapet sample atau dapet produk yang lain Biasanya aku promosiin juga guys Karena kan gak mungkin dong aku dapet sample Tapi tidak dipromosikan saat live streaming Atau misalkan di video tiktok Jadi memang aku mempromosikan produk-produk sample aja gitu Di video aku Tapi kalau misalkan untuk video khususnya Di aku tuh kebanyakan fashion Jadi memang kategori di video title aku itu lebih ke arah fashion Oke guys Nah kenapa sih kok harus satu algoritma gitu Ya kan kenapa gak Misalkan gak random gitu Karena itu berpengaruh ke pencarian Misalnya nih Orang Contoh ya Misalnya Orang searching kemeja Kayak gini kan Nanti video yang muncul Itu nantinya tuh bakalan muncul kayak produk-produk fashion Kemeja Kemudian misalnya kemejanya Kemeja apa tuh bakalan muncul gitu loh Ini adalah mereka yang punya algoritma khusus di bidang fashion tuh kan Muncul Semua produk kemeja bakalan muncul disini guys Ini lebih ke pencarian Tapi ketika akun kalian Dalemnya random Ketika orang manggil kayak gini Itu agak susah Algoritmanya tuh Random tuh gak bakalan direkomendasiin sama si tiktok Karena si tiktoknya pun bingung Dia mau rekomendasiin kalian tuh ke arah mana Karena algoritmanya aja kalian gak jelas gitu loh Jadi ketika ada kayak rekomendasi-rekomendasi Biasanya kan Suatu video kan direkomendasiin misalnya sama tiktok ya kan Misalnya kalo misalkan videonya tuh Algoritmanya jelas Atau misalkan setiap hari misalkan kalian videonya tentang fashion Itu secara otomatis Nanti tuh algoritma sama si tiktok tuh kalian bakalan di postnya itu Lebih ke fashion All in ya Ketika ada orang pencarian Pasti yang muncul fashion Yang mencari fashion Pasti direkomendasiin misalnya video kalian Atau misalkan produk kalian di bedang fashion Tapi ketika random Algoritma tiktoknya pun bingung Kalo misalkan ada yang searching peralatan dapur Di akun kalian Ada fashion juga Ada peralatan ibu dan bayi juga Misalkan ada peralatan makanan Atau dan lain-lain Jadi tuh gak sesuai gitu loh Jadi makanya si tiktoknya pun bakalan bingung Karena algoritmanya itu tidak satu kategori Makanya kalian harus tau Kalo misalkan Pengen mempromosikan sebuah produk di tiktok Itu lebih baik satu niche Satu niche itu maksudnya Satu kategori Misal mau produk makanan Makanan aja Bebas mau makanan apapun Kecuali Kalo misalkan kalian dapet sampel nih Boleh dipromosi Promosiin di vite-vite Dinyelip-nyelipin aja gitu Kayak diselip-selipin aja Produk apa nih Produk apa gitu Boleh Cuman kalo misalkan random tiap hari Itu kayaknya tuh bakalan Agak kacau ya Untuk algoritmanya Tapi kalo misalkan Kalian pengen nyoba Pengen random Itu gak masalah Boleh Banget dicoba Contoh aja nih guys Kalo misalkan kalian liat Liat ya Di Apa namanya Di video Orang-orang Kalo live streaming Tentang afiliate Tentang afiliate Itu biasanya kan orang Fashion ya Misalkan dia Fashion Semua Kayak kemeja Kulot dan lain-lain Kayaknya tuh jarang Kalo misalkan dia jualan fashion Random juga Misalnya kayak videonya tuh Sama peralatan drapur Dan lain-lain Karena kenapa Karena jatuhnya tuh nabrak guys Jadi Biasanya orang tuh follow Misalkan Aku Promosi Jualan fashion Jualan fashion nih Orang bakalan yang follow Itu kayak fashion-fashion Juga guys Jarang banget Ada langsung dua Sekaligus Orang yang suka beli Pertalatan rumah tangga Dengan orang yang Suka beli Misalnya Baju-baju yang gitu-gitu Lah itu Seperti itu aja Contoh Sederhananya Makanya Aku rekomendasiin Kalian semua Kalo misalkan Mau mempromosikan Produk TikTok afiliate Coba Dengan Satu niche Aja Satu niche Itu maksudnya Coba Dengan satu Kategori aja Kalo mau fashion Usahakan Fashion Semua Kalo misalkan Mau Peralatan dapur Usahakan Peralatan dapur Semua Supaya Algoritmanya Lebih bagus Dan Perkembangan Akun kalian Yang juga Lebih oke Oke Seperti itu aja Si simple-nya Semoga video yang aku share Bisa dibengerti Dan mudah dipahami Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye